Mirsa berbagi kebahagiaan dan keceriaan dapat dilakukan dengan hal-hal kecil. Salah satunya adalah dengan bernyanyi bersama. Tidak terkecuali bagi anak-anak di daerah Kapukmuara, Jakarta Utara. Mereka diajarkan teknik olah vokal sekaligus meningkatkan rasa cinta tanah air lewat lagu perjuangan. Lagu Indonesia Tanah Air Beta, ciptaan Ismail Marzuki ini dinyanyikan penuh khidmat oleh anak-anak di daerah Kapukmuara, Jakarta Utara. Meski hanya bisa belajar di sekolah yang didirikan relawan di tengah keterbatasan ekonomi, tidak serta-merta membuat rasa nasionalisme dan cinta tanah air mereka hilang. Bersama MNC Peduli, anak-anak ini diajak untuk meningkatkan rasa cinta tanah air melalui pelatihan olah vokal yang kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu-lagu perjuangan. Dalam rangka Hari Anak Nasional, kami dari MNC Peduli mengajak anak-anak untuk pelatihan vokal dan juga dengan memberi mereka makanan dan minuman yang bergizi. Tentu agar anak-anak Indonesia, satu Indonesia gitu ya, semua juga bisa saling support satu sama lain. Tentunya di tengah-tengah pandemi ini, kita bisa saling membantu, saling support, saling meningkatkan antusiasme supaya jangan ada dijenuh. Berbagi kebaikan dan kebahagiaan, MNC Peduli bersama PT Produser Pangan Asia juga mengajak anak-anak ini santap siang bersama. Makanan yang disajikan merupakan donasi masyarakat Indonesia yang dibeli dari para pelaku UMKM. Perasaannya senang. Terima kasih sudah mengajarkan kami bernyanyi, belajar. MNC Peduli datang di tempat kami, di tempat kami yang begitu kumu ini, di anak-anak kami juga diperhatikan. Terima kasih sudah memberikan bantuan, dan anak-anak sangat senang, dan kami juga sangat senang. Mari kita bersama MNC Peduli mendukung anak-anak Indonesia bertahan di tengah pandemi COVID-19 dengan berbagi kebahagiaan dan keceriaan. Agar mereka termotivasi dan semangat dalam menggapai cita-citanya. Tim Liputan Ainews melaporkan.